kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis ternyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main tidak ada fonis dari Rasulullah SAW siapa yang melakukan dosa kemudian fonisnya menjadi kakak makanya apakah dosa harus mencobat masyarakat itu jorok, masyarakat itu jelek sudah harus mencobatnya, jangan terus berlebihan menganggap kafir makanya menganggap kafir terus anelek, halal darah apa yang tadi bilang, tragedi di Iraq, di Afghanistan itu tragedi ekstrimis karena setiap orang sudah mengkafir Sundi mengkafir Rusia Asia, mengkafir nono kok? Sundi jadi tragedi takfir itu ekstrim kita tidak menganalisis secara politiknya jadi bikin kelompok tertemunya, ini masalah tradisi takfir? tak tradisi takfir itu dulu makan korban si jina ahli mu'awiyah si Iraq di Afghanistan makan perang bersaud tak se makanya ahli sunnah wal jamaah ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat resikonya ahli sunnah mana? gua ngulang-ngulangnya islam indonesia lewat india ulama india orang fanatik aurat jadi barnaikan di masjid bariku ya tarian bareng ngasih cicil babi, satu gelera cicil ahli sunnah yang udang iya ibariko ada konser dang aku ngapak balik di udang ya seperti ada konser dang aku sepundi nih naik kaya terjenengan tapi mungkir terponan konser dang itu itu mungkir sujir lu tekem celek sama yang mana nantiang-nantiang ngundang udang ya tapi kecemenin aku ngiginin lu harus aku harus lu lucu lu lu mungkir rakyat aku orang mungkin kalo ngangkat kong tindian ngertasi ngerti 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 mulai dulu lah mahli sunnah baik itu td di wali sama masjid ngerti di ngerti entah saya juga gak tahu sirtinya Alisunah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam, meskipun ngaku itu memang mulai dulu tradisinya ya saya gak tahu nanti tanggung siapnya kayak apa ya, kita gak tahu apa yang benar FPI, apa Alisunah FPI juga Alisunah karena Habib Rizik itu ya Gurria Rasul tapi kan kita adil, saya itu sering ceritanya menurut jenis Habib Rizik itu gimana Habib Rizik itu Gurria Rasul, nah himungkak itu pasti baik tapi saya juga bilang Pak Kuresiak itu ya orang alim juga Gurria Rasul, dan cara padang Pak Kuresiak ya kayak begitu, kan gak mungkin Pak Pak Sinten Pak Sinten, Pak Habib Rizik gak badirin sama Zabirukin kan gak mungkin oh nasabir, langit lebih bunyi nah kita kan, makanya saya itu ingin ya, yang ngaji saya, kalau anda itu itibat sama kaga, ya badirinannya saya ini orang alim tapi masih belajar, saya baca ideologi FPI, saya juga baca buah-buahnya Pak Sihak, saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kali Jogong meskipun saya juga baca karangannya Tunan Kiri Tunan Ambet jadi saya itu baca melalui ulama yang ekstremis sampai ulama yang nunabel karena saya orang alim orang alim itu harus punya begal banyak, kita jangan satu arah kalau sampai mengidualkan Habib yang keras karena itu Habib, Bapak Rizia, Bapak tidak Habib, beliau juga Profesor Doktor Orang Ahli Taksim saya beliau tenang kajah wawancara di Metro TV saya wawancaranya ini loh, saya beliau terorin hahaha orang itu, saya wawancaranya ini ini waduh Pak, saya mau ngalim soleh di bawahnya ini, saya tenang menurut saya bahas aku merom-merom hahaha ini juga, ini ternyata gitu saya mau wawancaranya Pak Sihak ini benar-benar ini beliau terorin hahaha hahaha lu naku loroknya bergabung alim penelitian sampe yang gak mati kan bisa hahaha dia bodo-bodoro tapi di jenisnya bisa maaf itu bisa tuh hahaha wawancaranya gak mati, aku neliti nah mau ngawangnya ini tulisannya tetap bisa hahaha bapak jenisnya orang tetap bisa saya yang percaya hahaha nah itu harusnya ngakhirannya hahaha 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 cowok ngalim mulai gue roh kitab gue selalih mutolak tambahal di seeleng hahaha bodoh-bodoh bergelam film pak siap tuh dia ya memang dia gitu emang ya beliau punya sanat juga punya sanat juga jarang ngadepi masyarakat begitu apalagi sanat itu didukung fakta kiai yang sabar berdakwah wah tanpa menpohonistah nyatanya lebih bisan dan dani ketimbang yang main makanya kita punya khasera dulu ada gusme ya banyak makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu lontek ku wong ahlima siap maling yu ahlima dalam tradisi ahli sunnah kitab kita menerocok kancaran wong nakal mari katut nah ini juga benar kancaran wong nakal itu rawan katut nah tapi kita juga punya satu man dan satu metode barang mongkar itu dasek noape awal itu dasek noape aku juga belum kenal gelem ngandani nah kenal era gelem dia caranya kan ya jadi kita ini punya dua aturan yang si tok kondandani berarti kutu gelem kan ya kenal yang si tok kutu duwi benora terkontami ya saya ini yang ngacau awam dewe ke ngilun gusik lo jenis gandani apa jenis katut lah eh ke ngilun barang misalnya lontek nelek wawak ini sakit gusik ngandani nih wawak ini sakit gusik ngandani nih wawak ini sakit gusik wawak ini sakit gusik ke ngantin aku bisa ngedwi pejabat jemputnya contohnya RTBRW macam dalem tp cile ngedwi bupati mikir deh aku sering dikongsi aku kok sama ada pejabat tentang rtk aku kutu yang petinggi mereka rata udulan rtk ini cangkem ucontoh petinggi lana bupati sepobok tolak lagi taleem dari nabi hahaha contoh ngedwi pejabat itu ngedwi rtb Artinya ya, jadi sudah begitu mulai dulu, makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi, mulai kia yang anti begitu sampai kia yang maungan dan itu, ya sudah, mulai dulu orang-orang sholat ya, sampai dulu kitab-kitab sufi, lu biasa, jenisnya ulama, tancanan pendeta, nanti sawaju pasut, jadi ada, abu yang situ naseh tengkainnya padang pasir, ketemu pendeta, pendeta itu refi, sholat, ya abu yang ditambahkan ini terkenal wali, apa anda bisa membuktikan bahwa anda lebih baik ketimbang saya, ya abu yang ditambahkan, kamu minta apa abu yang ditambahkan, saya minta makanan yang enak, ini abu pendeta ini juga langsung nonton wapel, karena saya juga orang jika tahu, barang abu yang ditambahkan, gak gelap, gak saya gak minta apa-apa, berarti gak kalah, gak apa-apa, malah hidup badani ke orang, ya malah menang aku ya, kenapa, saya memilih yang dipilih dia, yang dipilih Allah, jadi aku ya ranjala, ya rahman, itu malah pendeta ini masa islam, sungguh abu yajid, kamu gak pernah memperdaya Tuhan, gak ada, akhtar, malah akhtar, saya memilih untuk tidak memilih, karena Tuhan biar ya pak lumah yurit, biar Tuhan tetap sebagaino kok, Tuhan, itu malah pendeta ini macam pendeta, pendeta bener, malah masuk islam, hebat kamu abu yajid, mendujukkan Tuhan sebagai Tuhan, jadi kamu gak pernah ngatur-ngatur apa, Tuhan, corosin kesampean meriah, waduh, kalah marah, itu lama dulu, itu biasa, kancaran pendeta, kancaran masing-masing, nah ini ngaji, setelah pulau, suun, lewat ini khadis surkaya didawana rasulullah, ya lewat sana timutatil ilah rasul, wajah ma'am dikit, ngatih dosa, ngatih salah, saman ku yakin, eh lu yakin, bahwa ini yang benar, karena ini didawana rasulullah, mewakili Allah s.w.t, apalagi redaginya Allah s.w.t, berarti jadi sebut hati sebut, jadi gak ada, masjab, kasus khawatir, singgara ini orang tahu dosa kecil, berarti wajah kafir, jadi ini ngamali apa, orang ditombol itu gak ada, orang itu, itu akal-akalnya orang khawatir, maka mewakili kita mengingatkan ini, Allah seneng banget, nah orang kawulannya apa itu, itu. Subhanallah wa bihamdihi wa ta 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 khulbihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyik.